Terima kasih telah menonton 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 Contrast density kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton hidrokarbon. Dari data anomali kita bisa melihat mana itu basin high atau basal wall. Kemudian kalau di daerahnya sudah agak mature, data-data seismik sudah banyak, kita juga bisa menggunakan metode tersebut untuk membantu dalam mapping structure. Biasanya di daerah area-area yang subservicenya komplek kayak di subservicenya, itu kadang-kadang seismic image untuk melihat subservicenya bahkan mengepik bottom salt itu susah juga. Kadang-kadang metode-metode ini sangat berguna untuk membantu mappingnya. Kemudian ya tadi jelaskan bahwa salt sama ignesrock itu kalau ada akan terjadi lateral variation sehingga kalau metode-metode lain susah mengidentifikasinya, metode ini akan membantu, cukup membantu. Kemudian di dalam data-data sumur juga akan cukup membantu apabila misalkan kita mau mengidentifikasi density contrast di daerah formasi yang sudah ada casingnya. Nah metode ini bisa digunakan untuk ketujuan tersebut. Kemudian di fase reservoir monitoring atau fase surveillance, metode ini juga bisa membantu untuk mengidentifikasi terutama fluid flow. Silahkan maaf, next slide. Oke, untuk data akusisi dan prosesing metode grafiti dan magnetik. Jadi pada prinsipnya metode ini adalah metode pasif artinya kita tidak membuat suatu sumber energi tapi kita merekam energi yang sudah ada di alam. Kemudian dalam mendesain survei tersebut, kita harus mengkonsiderasi beberapa parameter-parameter yang perlu kita perhatikan, terutama karena tujuan serupenya untuk regional atau skala detail. Karena itu menyangkut di parameter akusisi. Dalam akusisi grafiti kita menggunakan sensor yang namanya grafimeter dan gradiometer. Sebenarnya pada prinsipnya grafimeter mengukur dari kecepatan vertikal akselerasi dari gravitasi. Biasanya unitnya dalam miligal, instrumen yang akhir-akhir ini ada di pasaran sudah mempunyai keakurasikan yang cukup bagus 0,01 miligal. Untuk magnetik kita menggunakan namanya magnetometer. magnetometer unitnya biasanya untuk survei di oil and gas dalam skala nano Tesla. Tipe dari survei itu bisa dilakukan untuk di darat, di marine, atau bahkan dari udara. Untuk land, manual, ada crew, itu biasanya untuk survei yang lebih detail. Nah kalau marine, marine dilakukan biasanya bersamaan dengan survei seismik. Survei seismik yang regional, grafiti dan magnetik itu seperti saudara, jadi surveinya bisa bareng dilakukan. Kemudian untuk di udara, kalau kita mau melakukan survei di darat yang lebih luas coverage-nya akan menggunakan survei udara. Nah, typical dari jarak antaralintasan pun antara yang untuk high resolusi sama low resolution itu beda. Untuk typical regional, biasanya lintasan airborne grafiti survei itu bisa dari 500 meter sampai seribuan meter. Sayang di sini saya nggak bisa lihatkan animasinya karena ini PDF. Nah, Man silahkan slide berikutnya. Nah, untuk interpretasi di dalam data grafiti dan magnetik agak berbeda dengan data seismik. Di sini kita menggunakan interaktif model untuk modeling ya. Apakah itu modeling dalam grafiti dan magnetik? ada dua modeling yang diperlukan dalam metode ini yaitu forward modeling dan inversi modeling. Forward modeling sangat berguna juga kalau kita mau melakukan desain akusisi. Dalam forward modeling pada prinsipnya kita mempunyai model bawah permukaan. ya dalam kasus contohnya grafiti, model bawah permukaannya berupa kontras density atau density kemudian dari struktur bawah permukaannya. Dari model tersebut secara matematik, umus-umus fisika matematik dikalkulasi kita mendapatkan sintetik respon dari anomali grafiti atau magnetik tersebut. Nah, sedangkan untuk metode inversi pada prinsipnya adalah kalau kita punya data pengukuran lapangan atau real data kemudian dikombinasikan dengan model awal Nah, karena pada prinsipnya metode inversi itu non-unique solution. Artinya banyak sekali model yang bisa cocok atau fit terhadap data yang kita amati. jadi dalam proses inversi kita perlu constraint atau data tambahan yang misalkan well data atau data seismic atau outprop bahkan analog dari lapangan yang di sekitarnya. Nah, dari tadi data yang teramati dan initial model terus dikomputasi secara hubungan fisis dan matematiknya. Kemudian didapatkan interpreted model. Gambar sebelah kanan adalah contoh real data. Real data ini datanya TGS di Australia. Jadi yang gambar atas itu peta grafiti anomali yang sudah diproses. di proses. Kemudian di gambar yang bagian bawah itu contoh ilustrasi bagaimana menginterpretasi gambaran bawah permukaannya. Soalnya kalau kita lihat gambar anomali grafiti di atas cuma kita bisa nilai dari high value anomali sama low value anomali. Jadi belum tahu jenis subservicenya seperti apa. Nah, untuk mengetahui subservicenya seperti apa kita memodelkan. Gambar yang di bawah itu sudah kita punya dari tadi data-data constraint, data seismic, data outprop, data well sehingga kita bisa mendefinisikan geometri di bawah permukaannya seperti apa, properti batuannya seperti apa. Nah, yang di atas ini ada dua sebenarnya data real, grafiti sama data real magnetik. Jadi di metode ini bisa melakukan joint inversion sekali jalan dua data dianalisa. Selanjutnya, next slide. Oke, pada akhir-akhir ini selain tadi yang konvensional grafiti ada namanya full tensor grafiti atau lebih dikenal dengan FTG. Pada prinsipnya pengukurannya sama, cuma untuk FTG kita sensornya sudah bisa mengukur ke alah horizontal. Yang konvensional itu arah vertikal saja. Nah, gambar di kiri bawah menunjukkan perbandingan antara yang konvensional sama full tensor grafiti. Di sini kelihatan jelas bahwa full tensor grafiti mempunyai resolusi yang cukup lebih tinggi daripada yang konvensional. Selain tadi, kalau konvensional cuma menunjukkan yang anomali high sama anomali low dengan resolusi yang untuk regional mungkin cocok. Tapi kalau mau detail field skill-nya, FTG akan lebih menunjukkan gambaran yang lebih high resolusi. Nah, selain tadi teknik pengukuran, di sensornya sendiri terjadi pengembangan sensor. Kalau zaman dulu sensornya besar-besar, sekarang itu sudah kecil. Bahkan di smartphone kita itu ada sensor acceleration. Mirip-mirip dengan yang istilah teknologi di elektronikanya dinamakan MEMS atau Micro Electromechanical System. Jadi kalau lihat ilustrasinya gambar chip yang sebelah kanan itu, nah itu grafimeter MEMS. Kecil sekali, ini ada bisa di smartphone kita itu bisa ditanamkan. Selanjutnya, ini contoh studi kasus anomali magnetik di Central and Southern Alberta. Ini sudah dipublish oleh Liaski tahun 2005. Nah, highlight di sini bahwa dalam processing-nya sendiri, selain yang proses standar, kita juga beberapa kasus perlu melakukan special processing untuk mengenhance anomali tersebut. Misalkan ya ada proses-proses automatic gain, ada juga apa namanya menghindari proses pemfilteran yang terlalu agresif. Bahkan kita juga menggunakan teknik cara menampilkan data. Contohnya ini yang gambar sebelah kiri itu data yang berwarna. warna merah itu anomalinya high, warna gelap, biru itu anomali low. High itu biasanya untuk gravity positif, low negatif. Kalau ini data magnetik. Ini cuma high sama low. Nah, kalau kita lihat lebih detail, ini ada garis-garis putih. Kalau adik-adik mahasiswa lihat di sini. Sebenarnya ada linemen, anomali yang cukup menarik. Nah, itu dari hasil interferasi berkorelasi yang kalau linemennya panjang berkorelasi dengan fold di bawah permukaan. Nah, gambar yang sebelah kanan, yang gambar gray ini, sebenarnya anomalinya sama. Cuma waktu kita mendisplay anomali tersebut, dipakai teknik sedidrelip. Artinya ada untuk visualisasi supaya meng-highlight anomali tersebut. Nah, secara kesimpulan bahwa hasil interpretasinya, anomali magnetik ini berkorelasi dengan struktur dari basement yang ductile. Yang pada prinsipnya variasi dari komposisi batuannya itu berhubungan dengan proses orogenik ketika waktu prekambrian. Nah, yang paling perlu adik-adik ingatkan juga bahwa dalam interpretasi magnetik atau graffiti, kita perlu ground truth ya. Kalau nggak ada ground truth-nya, kita susah menginterpretasikan dan mengasosiasikan anomali tersebut dengan geologi feature apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini terakhir, saya ada di terakhir mengenai apa yang kita dapatkan pada pagi ini secara sekilas bahwa metode gravitasi dan metode magnetik penting, cukup penting di dalam eksplorasi hidrokarbon. Tapi, metode-metode ini tidak bisa mengganti metode seismik sebagai pembantu saja, terutama kalau kita melakukan recognition survey untuk kebutuhan eksplorasi. Kemudian, waktu mendesain akusisi, processing, atau interpretasi harus didesain sesuai dengan kebutuhan dan spesifik geologi yang kita teliti. Itu saja dari saya untuk sharing session ini. Kalau ada concern, pertanyaan nanti dideskulisikan setelah Pak Pun tadi men-share apa yang akan dibawakannya. Terima kasih, Ma'am. Over. Baik. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di grup chat. Kemudian, kita lihat Pak Pun tadi sudah masuk atau belum. Assalamualaikum. Pak Imam, saya masih di jalan. Atau mau ada Q&A dulu untuk magnetik, gravity magnetik? Saya sebentar lagi sih. Masuk tadi. Boleh, ya. Kita Q&A saja di sini. Baik Pak Pun tadi. Ma'am, mungkin bisa ditampilkan slide yang tadi, biar adik-adik bisa mendapat gambaran apa yang akan didiskusikan. Kalau boleh tahu, apakah adik-adik dari mahasiswa geologi sudah pernah mendapatkan mata kuliah mengenai metode grafiti atau magnetik? Oke, oke. Ada yang menjawab sudah ya. Terus, apakah ada yang pengalaman mengolah data atau mengakusisi data atau bahkan menginterpretasi data tersebut? Oke, ada pertanyaan yang saya lihat di chat ini. Juga ada beberapa ya. Dari Reza Abu Hakim. Pertanyaannya, what is the depth limitation of this gravity and magnetic method? Oke. Oh, pertanyaannya menarik dan bagus sekali ya. Ada limitasi dari gravity magnetik. Nah, sebenarnya tentu dari beberapa metode geofisik ada kelebihan, ada keterbatasannya. Nah, kalau medan potensial ini adalah contoh gravity and magnetic, pengukurnya pasif, jenis pasif method ya. Tadi di awal-awal sudah dikatakan, kalau scale dari subsurface-nya atau kondisi subsurface-nya secara misalkan graffiti atau magnetic, tidak ada lateral kondisi yang bisa terdeteksi, artinya tidak ada cukup kontras, maka metode ini akan tidak berjalan. Nah, untuk tadi pertanyaan seberapa dalam, seberapa dalam dan bagaimana keterbatasannya. Tadi pertama, keterbatasannya dari surveinya sendiri ya Pak Mas Reza. Nah, kalau misalkan kita regional, untuk dalam berarti harusnya kita target regional ya, ininya pasifnya. Tapi kita melakukan surveinya, survei yang terbatas. Nah, tentu kita tujuan untuk kedalaman yang lapisan-lapisan dalam nggak akan tercapai. Oke, jadi itu sesuai dengan parameter akusisi yang kita tuju. Makanya tadi konsiderasinya, tujuannya apa memetakkan basement, atau misalkan tujuan eksplorasinya untuk keperluan tambang. Itu tambang yang detail untuk mengidentifikasi langsung mana letak koror tersebut ya. Nah, itu kalau secara rule of thumb-nya, itu nanti di-design akusisi ada Mas. Pada kesempatan ini, mungkin saya nggak akan dijelaskan lebih detail. Terus, ya itu dari Mas Reza Abdul Hakim. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fahmi Muhammad ya. Oke, pertanyaannya. Pada daerah yang masih sangat jarang sekali seismik, tetapi ada data grafiti secara regional, bagaimana kita mengkonsider daerah menarik dari grafiti untuk selanjutnya dilakukan akusisi seismik di daerah tertentu yang lebih menarik tersebut? Oke, menarik sekali. Pertanyaannya bagus ya. Ya, untuk keperluan, ini sepertinya keperluan eksplorasi juga untuk regional. Nah, dari anomali grafiti atau magnetik, kita bisa analisis anomali tersebut itu berasosiasi dengan apa. Nah, untuk supaya tahu asosiasinya apa, kita bisa melakukan tadi pemodelan. Ya, pemodelan bisa forward modeling atau inversi. Tapi ini kita, constraint-nya di sini masih sedikit. Cuma karena tidak untuk mendetail geometri tidak punya, karena seismiknya misalkan di sini jarang sekali. Memang boleh ke slide yang ada processing, interpretasi. Nah, di sini ya. Nah, misalkan kita punya peta anomali yang atas saja, tapi di bawah kita belum punya detail informasi mengenai geometri perlapisan batuan di bawahnya. Nah, kita bisa untuk melakukan modeling, melakukan informasi geologi dan data outcrop yang ada. Misalkan sekarang kan di beberapa daerah sudah ada peta geologinya. Nah, sekarang dari peta geologi atau field study geologi dengan informasi outcrop, tentunya kan dari outcrop bisa kita kasih analisis, kesimpulan, kurang lebih berapa density-nya sih untuk lapisan sedimen-nya, Berapa sih perkiraan untuk lapisan basement-nya, dari secara try and error, kita bisa melakukan fitting antara data observasi dengan data yang tadi hasil modeling, Dicari sedemikian hingga, error antara pengamatan sama error dengan kalkulasi yang setelah di-constrained dengan pengetahuan yang ada, Dicari solusi yang paling optimum. Nah, dari data graffiti yang kalau lihat di sini, ilustrasi ini, kalau basement high, bisa dilihat nggak ini kira-kira sama ada-ada mahasiswa? Bisa minta tolong ditunjukkan kursor di daerah basement high, ke bawah, ya bagus basement high, bawahnya. Nah, kalau kita lihat di data graffiti ke atas, itu berkorelasi dengan anomali graffiti high. Ada-ada lihat di situ. Nah, kalau kita lihat ke basement yang low, basement low, Nah, lihat ke data graffiti di atasnya, itu berasosiasi dengan low anomaly. Jadi, untuk keperluan basin analysis, secara gampangnya untuk data graffiti, kalau ada positif anomali, itu berasosiasi dengan, contoh kasus ini sudah kita lihat bahwa pengaruhnya dari basement, ada basement high, kalau ada anomali rendah, berasosiasi dengan basement low. Mungkin Pak Mas Fahmi bisa menjawab, atau terjawab dengan penjelasan singkat saya ini. Kalau ada pertanyaan lembut ilamat, silakan. Bisa, Mas. Terima kasih. Untuk adik-adik mahasiswa yang sudah mendapatkan pelajaran graffiti sama magnetik, apakah pernah menggunakan software untuk modeling ini? Ya, sebenarnya yang kalau komersil memang kita susah ya, karena itu ada license-nya. Bisa di-search aja sama adik-adik, itu yang open source-nya juga ada beberapa. Cuma kalau open source, kita diperlukan suka ngoprek, suka coding, karena nggak terlalu interaktif. Itu bisa kita buatkan. Dulu saya waktu tugas akhir S1, saya, tesis saya mengenai inversi dari graffiti, sehingga cukup lumayanlah untuk bekal di dalam pekerjaan. Kalau kita sudah melakukan hands-on apapun, metode-metode selama kuliah, Jadi, sebenarnya waktu kuliah itu sebenarnya kita perlu juga hands-on untuk teknik-teknik yang kurang lebih apa yang akan diperlukan di industri ya. Karena kalau nggak dipersilapkan dengan skill-skill tersebut, nanti kita akan kesusahan. Oke, ada selanjutnya pertanyaan dari Mas Wahmi juga. Pertanyaannya, jadi kita bisa lebih tahu tinggian dan tidak gitu ya Pak, lebih ke strukturnya. Tinggian itu bisa kemungkinan jadi dianggap trap-nya, dan yang down dianggap kitchen dengan data yang minimnya. Bukan pertanyaan hanya, oke, oke. Terima kasih Mas Wahmi. Ya, betul ya. Ternyata Mas Wahmi bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Baik. Pakun sudah siap? Kalau misalnya kita bisa ganti ke Pakun ya sekarang ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, direkap saja, ditulis saja, kita direkap, nanti kita kembali ke pertanyaan setelah akhir sesi ini. Silahkan Pak Kun. Mas Syed, cukup dulu Pak Syed ya. Ya, terima kasih Man. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf tadi saya masih ada di jalan. Kang Imam, suara saya jelas nggak? Jelas Pak Kun. Oke, terima kasih. Baik, Kang Gaya, terima kasih sudah membuka sesi pertama. Jadi saya akan cepat saja ini juga. Jadi sesuai dengan jadwal atau request dari teman-teman APG 4 ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, agak terlambat. Jadi saya akan menyampaikan introduction to an integrated basin analysis. Jadi integrasi dari analisa basin itu seperti apa. Kenapa di depan, di awal kami memilihkan topik gravity magnetik? Karena pada eksplorasi awal sebuah basin atau cekungan, kita selalu memulai evaluasi itu dengan gravity magnetik. Karena coverage-nya umumnya dari satelit data, mereka mempunyai data yang cukup luas ya. Nah, nanti akan saya sampaikan juga apa kaitannya gravity tadi yang disampaikan Pak Ayat. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman sebelum mendengarkan sesi dari saya. Baik, di slide selanjutnya disini outline yang saya berikan untuk pagi hari ini adalah apa sih integrated basin analysis, analisa cekungan yang terintegrasi. Jadi pertama adalah data ya. Data harus dikumpulkan dulu, compilation. Dan dari data itu harus ada tiga hal yang penting. Availability, ketersediaannya. Kemudian sebenarnya satu lagi accessibility. Kalau data tersedia, kalau kita tidak bisa akses ke data tersebut, sama juga bohong. Ya, jadi availability, accessibility, dan quantity jumlahnya, serta quality-nya. Jumlahnya kalau tadi data gravity-nya cukup luas nggak untuk meng-cover daerah penelitian kita? Kemudian quality-nya bagus nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi data itu meliputi outcrops atau studi-studi lapangan, gravity magnetik tadi yang dijelaskan Pak Ayat, seismic data, kemudian sumur. Di dalam sumur sendiri banyak. Mungkin teman-teman sudah yang pernah kerja praktek di semester akhir. Ada wireline locks, lock kurva itu ya, yang ada di sumur-sumur. Kemudian cuttings atau tie-board, itu batuan yang keluar dari lubang sumur ketika dibort. Kemudian core, data inti batuan, yang barrel seperti tiang, biostrat, fasies, semua ada di dalam data sumur. Kemudian geohistory analysis. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang geodinamik. Karena geodinamik inti secara regional maupun subregional terkadang penting, dan bahkan sering. bagaimana tektonik yang bekerja di dalam daerah yang kita peneliti, itu terkait dengan struktur-struktur regional yang kita pelajari di geologi sejarah atau di geodinamika. Kemudian, para sequence, sets of stratigraphy. Nah, stratigraphy ini mungkin dari teman-teman di APG Unpad yang pernah ikut sharing saya di tahun-tahun sebelumnya. Di situ ada gambar tentang penampang siklus pengendapan, disebut para sequence. nanti akan saya jelaskan. Jadi, dalam stratigraphy itu nanti kita akan dapat menguat tabir tentang apa itu batuan reservoirnya, apa itu source rocknya, sealnya, kemudian kaitan antara satu dengan lapisan yang lainnya bagaimana. kemudian selanjutnya kita khususkan pembahasan tentang batuan induk, source, dan seal atau batuan tudungnya. Nah, di dalam dua hal ini, saya membagi dua, ada presence. Presence itu kehadiran. Ada nggak batuan induk dan batuan tudungnya di dalam daerah yang kita teliti. Sampai situ aja, kalau udah kita ketahui ada atau kita interpretasi ada, itu baru tahapan exploration play. Makanya saya tulis play di situ bukan bermain atau menjalankan musik. Nggak replay itu exploration play. Kemudian kalau kita sudah menuju kepada efektiveness dari batuan induk dan batuan tudungnya, baru kita bicara tentang prospek. Jadi kita mau bicara dari burst view, dari pandangan burung di atas, burung elang kalau melihat ke bawah, kemudian dia pelan-pelan turun ketika ada sunobat mangsa, dia semakin detail, semakin detail. Nah, kemudian ke bawahnya lagi, itu yang disebut exploration play. Nanti di situ ada batuan tudung, reservoir, dan batuan induk. Kita dalam membentukkan pada suatu penampang, penampang itu sudah tercakup di dalamnya ada data sespek, ada stratigrafinya, ada strukturnya, sudah kita gambar sebagai exploration play di situ. Kita juga bermain tentang apa itu resiko dan uncertainty-nya. Play risk and uncertainty di dalamnya. Nah, nanti ada bahasan lain lagi mengenai, apa sih bedanya risk dan uncertainty? Kalau risk itu misalnya kita tahu bahwa akan hujan gak sih hari ini? Itu resiko antara hujan atau tidak hujan. Tetapi kalau uncertainty, hujannya itu nanti grimis atau deres. Itu uncertain. Kalau kita udah tahu bahwa itu hujannya. Oh, resikonya hujan. Tetapi hujannya deres atau kerintik-kerintik. Nah, itu uncertainty. Itu yang perlu teman-teman analogi seperti itu. Kemudian menjurus lebih jauh lagi, kan kita sebagai explorationist, kita harus mencari prospek. Tidak hanya cukup exploration play, tapi gak tahu ngebor di mana. Nah, ini well proposal. Di dalam well proposal pun, kita ada risk dan uncertainty. Semakin detail lagi. Di satu titik tempat yang kita mau bor, itu kita bahas lagi resiko dan uncertainty-nya. Oke ya. Saya lanjut lagi. Nah, akhirnya, kalau kawan-kawan bisa melihat di atas ini, ini saya sebut non-inform. Jadi pada saat kita mengawali suatu eksplorasi, kita dalam kondisi tidak terinformasi oleh apapun. Ketika data sudah kita dapat, kemudian source rock, statigrafi, semua well control, data statigrafi, sedimentologi, kita menjadi punya parameter untuk dikelola resikonya. Ases parameter risk yang kita bisa kuantifikasi, kita bisa hitung hasilnya. Dan akhirnya di akhir dari studi basin kita, kita menjadi inform, menjadi terinformasi atas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian jelas ya, nanti tolong catat aja di chat, kalau ada pertanyaan langsung dicatat, masuk aja ke, biar Kang Imam catat. Nah, pertama, tadi kan disinggung mengenai geodinamika. Di sini Wilson Cycle ini, ada titipan dari Kang Imam Harun, ini memang bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah dapat mata kuliah geodinamika, dapat ini, Wilson Cycle. Jadi dimulai pada saat tahap A ini ya. Tahap A adalah ketika kraton itu menjadi satu kesatuan, stable kraton, atau kita sebut sebagai super kontinen, kalau di dalam istilah geodinamika. Nah, kemudian kraton itu terbelah, atau kita sebut sebagai rifting, early rifting, kemudian kalau riftnya sudah benar-benar melepas antara keduanya, dari badan kraton yang tadi ya satu, terpisah menjadi dua, ke arah yang berlawanan, dia menjadi full ocean basin, sehingga ada kerak samudera yang tersingkap di sini. Nah, selanjutnya, ketika terjadi perubahan arah lagi, yang mana tadinya kontinen bergerak berjauhan, sekarang kontinen pun mendesak, mendekat lagi. Sehingga akhirnya, lempeng samudera yang tadinya terpisah lebar, menjadi dekat kembali, dan kemudian akhirnya tertutup, dan akhirnya apa yang kita sebut, tumbukan antara dua kontinen yang tadinya terpisah, menjadi satu lagi, dan akhirnya sampai tererosi. Itu pun nanti berulang lagi, akan stabil kraton lagi, terbelah lagi seperti itu. Jadi, itulah yang namanya weightless cycle, intinya adalah opening and closing dari ocean, dari lautan. Dan ini berhubungan dengan pembentukan cekungan. Nah, kalau teman-teman lihat, ada peta yang dibuat Metcalf, ini 2011, ini umur early permian. Jadi, teman-teman lihat, di sini, bumi waktu itu diinterpretasikan sebagai satu-satuan daratan, yang namanya Pangea. Ini yang disebut super kontinen tadi, di level A dari Wilson cycle tadi. Nah, dari Paleozoic sendiri, jadi gambar ini akan saya tunjukkan hanya untuk menunjukkan geodinamika atau perubahan pergeseran lempeng yang terjadi di umur permian saja. Karena super kontinen itu sebenarnya sudah terjadi tujuh kali. Cycle Wilson yang berada. Dari dua bilion tahun yang lalu, sampai yang terakhir ini, sekitar ratusan juta tahun yang lalu, yaitu di sekitar Paleozoic. Jadi, sebelum super kontinen Pangea, ada juga super kontinen lain yang pernah terbentuk karena tuanya umur bumi. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di sisi tepian dari utara Gondwana ini. Jadi, Gondwana itu bagian selatan dari super kontinen Pangea. Kemudian yang bagian utara ini disebut Lourasia. Nah, kalau saya klik, perhatikan teman-teman di kursor saya ini, nah, disitu terlihat bahwa ada rifting, ada pemisahan dari bagian utara Gondwana menjadi Cimmerian kontinen. Ini Cimmerian ini cikal bakal dari Gunung Himalaya nanti. Kalau saya klik lagi kemudian, terjadi di Late Permian, semakin jauh dia, Cimmerian ke utara. Dan disitu terlihat Sumatera sudah mulai terpisah dari Gondwana pada umur Late Permian. Tetapi posisinya, kalau teman-teman lihat, ini adalah posisi nol lintang, Katolistiwa, pada saat Late Permian, 30 derajat dan 60 derajat. Jadi Sumatera masih jauh di selatan pada umur Late Permian. Kemudian, Metcalf juga memberikan ilustrasi geodinamika pada saat Mesozoic, Late Jurassic, yang tadi Pelozoic yang di atas ini. Kemudian ini adalah Late Jurassic atau Mesozoic. Nah, disitu ada Mesotetis, lautan yang terbentuk. Disitu memisahkan antara tadi Cimmerian yang menuju ke utara dengan Gondwana. Jadi Australia itu bagian dari Gondwana juga. Antartika, Australia, India, masih semua masih ada di selatan. Kemudian pada umur Early Cretaceous, saya bolak-balik ya ke Jurassic Early Cretaceous. Jadi teman-teman lihat, disini di Early Cretaceous, Southwest Borneo atau Southwest Kalimantan sudah mulai melepas juga dari bagian utara atau Northwest South dari Australia. Argo Land, semua sudah mulai drifted ke utara. Yang kemudian di Late Cretaceous, dia sudah bersatu di apa namanya, yang disebut dengan Sunda Land atau bagian selatan dari Laurasia. Dan kalau teman-teman lihat, ini sudah 0 derajat, dia sudah mulai bergabung di daerah Katolistiwa pada saat Late Cretaceous. Terakhir di Middle Eocene, seperti ini, sudah terjadi subduction antara Mesotetis tadi dengan paparan Sunda. Dan India, sudah teman-teman lihat, sudah mulai melangsak ke utara, hampir menabrak Jemirian atau Laurasia di utara. Jadi sedemikian dinamisnya dari jutaan tahun ke jutaan tahun berikutnya yang terjadi di bumi ini sebagaimana ini disebutkan oleh Wilson Cycle. Yang terakhir, ini adalah Hall tahun 97. Dia mencoba merekonstruksi dalam bentuk bola dunia, mulai dari umur 55 juta tahun, dilihat di sebelah kanan ini, mulai umur Paleogene, jadi tertiary, awal-awal tertiary. Jadi teman-teman lihat, India sudah mulai merangsak, karena tadi Kretaceous saja dia sudah dekat di sini. Dia menabrak sehingga terjadi yang namanya collision, yang tadi itu, terakhir, cycle terakhir, di sini collision, kemudian teman-teman lihat, di sini juga Australia mulai merangsak, menabrak apa-apa peran Sunda, di mana di sini samudera Pasifik juga makin menyempit. Jadi di sini adalah open and closing dari ocean, di sini terbukti ya, kalau teman-teman lihat di samudera Pasifik, kemudian di sini terjadi juga sudah ada subduction antara mesotetis tadi, kenotetis, samudera India dengan Asia, subduction, kemudian ini daratan Australia dengan daratan Sunda, terjadi collision juga di sini. jadi di sini subduction, di sini ada collision juga antara Sunda dan Australia. Jadi Indonesia terletak di, dibilang orang sebagai pertemuan antara plate tectonics, antara Australia, yang merupakan kerak benua, kemudian samudera India, kerak samudera, samudera Pasifik, kerak samudera, dan Asia itu sendiri. jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kompleksnya tectonik yang terlibat di dalam Indonesia. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini Indonesia Timur belum ada pada saat awal tertiary. Dia masih ada di selatan. Drifted bersamaan dengan kerak benua Australia. Dan baru di sekitar 25 atau mungkin 20 juta tahun dia boleh terbentuk secara parsial. Sulawesi kakinya lebih dahulu, kemudian dan lain-lainnya terbentuk sebuah rupa. Ya, teman-teman bisa bayangkan, dari collision, subduction, kemudian ada apa namanya, spreading, seafloor spreading di Pasifik yang menekan sehingga terjadi compression di daerah Indonesia. Itu semua menyebabkan terbentuknya bermacam-macam tipe besin atau cekungan di Indonesia. Nah, ini di slide selanjutnya saya akan mencoba mengajak teman-teman mengingat-ingat lagi tadi gravity yang diselaskan oleh Pak Yayat. Bahwa di sini, di bawah ada skala warna dari biru sampai merah. Anomali gravity ini adalah dari Pusat Pengemangan Geologi GRDC tahun 2002. Ini adalah angka low gravity anomali, rendah, dan ini gravity tinggi. Dan kalau teman-teman ingat tadi mengenai geodinamika, bahwa yang biru di sini adalah koinsiden atau berpas atau bertepatan dengan tumbukan antara samudera dengan benua. Di sini yang disebut dari zona subduction. Dan di sini terbentuk pulau-pulau kecil di sebelah barat Sumatera yang disebut accretionary prism yang di depannya sini antara Sumatera dan pulau-pulau kecil itu ada four arc basin. Dan di pegunungan barisan ini di sebelah kanannya terbentuk basin-besin yang kuning, hijau, muda ini sebagai back arc basin di mana banyak lapangan-lapangan digas ditemukan di situ. Begitu pula di Pulau Jawa, kemudian lari ke utara di sini lihat ada cekungan Kalimantan dan South Makassar di sini Kutai Basin dan di Indonesia Timur di sini pertemuan antara benua Australia dan benua Asia di mana perubahan dari subduction di sini subduksi menjadi kolisi. jadi sama-sama convergen atau saling mendekat convergen tetapi di sini subduksi yang di sini collision jadi benua dengan benua. Nah di sini pun di Irian Jaya badan burung ada ciri graffiti anomaly yang sangat tinggi di sini juga menunjukkan pegunungan Jaya Wijaya puncak cartons itu membentang antara dari barat dari Papua sampai ke Papua New Guinea ini pun merupakan akibat dari collision dari benua Australia sendiri karena desakan dari samudera Pasifik di utara ya jadi sebenarnya kompleks kemudian di slide selanjutnya saya akan coba bolak-balik di sini teman-teman di Laboratorium Geodinamica ITB bersama Profesor Benjamin Safi telah mencoba menggambarkan tegasan-tegasan utama tadi yang kalau teman-teman ingat bahwa tegasan yang berwarna merah ini adalah batasan pertemuan antara plate boundary batas-batas dari paparan samudera ini kerak benua Asia ini benua Australia ini ada kerak benua yang terjebak di sini yang disebut dengan buru basin di situ Weber Deep kemudian di utara Caroline Plate Pacific Plate merupakan cekungan samudera juga jadi di sini teman-teman bisa lihat betapa kompleks struktur-struktur yang berwarna merah yang telah digabungkan dengan peta kedalaman air laut atau peta topografi nah basin evolution kepanjang sejarah geologi sejarah di sini saya coba ambil contoh dari Papua lihat teman-teman di insect map sini index map ini adalah di daerah Papua New Guinea bahwa yang dinamakan Aure Morsby Fourland Basin ini ada di sebelah sini di offshore ini garis pantai teman-teman ini adalah Papuan Fault Trust Belt FTB itu Fault Trust Belt merupakan pegunungan yang akibat dari collision tadi kemudian Aurel Fault Trust Belt juga merupakan pegunungan juga dan yang berwarna ini adalah Two Way Time Structure Map jadi ini hasil dari seismik merupakan peta kedalaman tapi masih memiliki unit kedalaman dalam waktu belum dirubah menjadi unit kedalaman dalam kaki atau meter tapi tidak apa-apa ini hanya untuk menunjukkan antara yang merah adalah dangkal kedalamannya yang biru adalah dalam jadi kalau teman-teman nanti perhatikan di seismik section yang sebelah kanan saya akan coba pilih seismik section pertama ini adalah mentang dari selatan ke utara jadi teman-teman bisa lihat disini adalah bagian dari benua Australia yang menunjukkan struktur rifting pemekaran kerak kontinen kalau tadi di Wilson cycle adalah fase pertama dari pemekaran tetapi rupanya pemekarannya tidak full sehingga dia berhenti sebelum kerak kontinen itu terpisah jadi dia hanya hanya membentuk rifting teman-teman lihat ini menunjam benua Australia ini menunjam ke bawah kemudian ditutup oleh sedimen muda hasil dari collision tadi yang merupakan pegunungan papan full trust belt atau arwell full trust belt di sebelah utara sini yang kedua juga begitu bahwa ada benua Australia yang merah coklat ini menunjam di bawah dari full trust belt nah inilah yang disebut sebagai four land basin kenapa disebut four land sebagaimana four arc ya ada di muka dari pegunungan yang terbentuk tadi begitu juga four arc terbentuk di depan dari bukit barisan atau pegunungan selatan Jawa di depannya atau di sebelah selatannya adalah four land basin atau four arc basin kalau four land basin ini lebih diberikan kepada akibat dari penunjaman akibat collision kalau tadi four arc basin penunjaman akibat subduction ya kalau teman-teman coba tolong dibedakan kalau four land basin kalau collision sama bentuknya di seismic kalau teman-teman lihat hampir mirip semuanya penebalan lapisan muda tetapi berbeda dalam konteks tektonik nah teman-teman lihat sendiri bahwa di sini ada kotak kecil adalah perbesaran dari seismic ini walaupun tidak jelas ada tanda panah putih ke kiri jadi di sini masih terlihat pendapan sedimen dari benua Australia yang menunjam ke bawah sebelum datang pendapan muda yang on lap di atasnya jadi di sini terlihat ada unconfirmity atau ketidakselarasan jadi pada saat menunjam belum ada sedimen foreland tetapi ketika di bagian utara terus terjadi collision baru dia menghasilkan sedimen erosion di atas gunung diendapkan ke bawah kemudian on lap baru on lap ke kontinen Australia yang menunjam ke bawah nah ini berpotensi sebagai cekungan hidrokarbon karena apabila di dalam cekungan rifting di sini terdapat source rock entah batubara atau lacustrine dari brown shale nah itu akan menjadi matang karena dibebani atau burial history jadi dipampatkan oleh endapan muda yang ada di atasnya sehingga bertambah tekanan bertambah temperatur mematangkan source rock yang ada di early rifting benua Australia jadi di sini kombinasi ya antara endapan muda dan endapan tua saling berkombinasi karena tektonik menghasilkan pematangan hidrokarbon yang bisa ditangkap oleh reservoir yang ada di lapisan muda sini itu gambaran singkat mengenai basin analisis saya tidak akan membahas tentang istilah-istilah teman-teman bisa belajar sendiri banyak di youtube atau di manapun nah kemudian para sequence statigraphy ini mengenai sequence statigraphy sebenarnya jadi di dalam legenda ini teman-teman lihat di dalam satu kotak set antara hijau kuning abu-abu yang bermakna adalah dari lapisan hijau yang lebih ke arah darat orangnya lebih darat lagi kemudian sialomerin di perbatasan antara antara darat dan lautan kemudian hijau yang lebih muda ini menjadi lebih ke arah laut dan submarine fan nah ini merupakan para sequence sementara yang mau saya ajak teman-teman melihat disini adalah sebagai kumpulan dari para sequence jadi ini ya masing-masing para sequence ini disebut mega sequence di dalam studi awal cekungan kita tidak perlu mengidentifikasi para sequence terlalu detail yang kita perlukan adalah para sequence jadi teman-teman apa yang diperlukan para sequence kumpulan dari para sequence yang menunjukkan satu kesamaan tren itu di deput mega sequence biasanya itu dapat dikenali dalam seismic jadi kalau teman-teman melihat disini ada progradation kan ini majunya garis pantai karena tadi saya jelaskan disini adalah daerah darat menuju ke laut nah ini garis pantainya maju ke arah laut seiring dengan diindapkan batuan yang lebih mudah apa itu kenapa karena accommodation space yang tersedia tidak cukup dibandingkan suplai batuan sedimen yang datang dari arah darat sehingga karenanya garis pantai maju ke depan nah ketika garis pantai maju sudah stop karena sini sudah ada yang maju lebih jauh lagi kita sebut sebagai mega sequence kemudian kita kenali lagi ada satu lagi kenapa orangnya ini yang kata saya sebut tadi adalah hendapan sangat darat kok bisa merangsek masuk ke arah laut nah ini adalah force regression atau regresi yang dipaksakan akibat penurunan relatif muka air laut yang sangat drastis pada satu tertentu apakah itu diakibatkan pengangkatan yang luar biasa di darat atau penenggelaman yang luar biasa di bagian lautan sehingga dia mengerosi semua daratan yang ada terekspos kemudian digerus diantar ke laut karena dia tidak ada accommodation space tidak ada tempat untuk tindakkan nah ini pun menjadi satu mega sequence yang disebut orang-orang sebagai low stand nah kemudian maju lagi ke arah ternyata balik lagi ke belakang kalau teman-teman lihat garis pantainya mulai mundur lagi satu dua mundur lagi ini menjadi satu para sequence lagi sebelum sequence di atasnya kembali maju lagi ini yang disebutkan mega sequence jadi ini yang dilakukan dalam analisa cekungan pada tahap awal pada data seismik ini sebenarnya simplifikasi saja tidak ada yang ideal seperti ini di seismik tetapi paling tidak teman-teman memahami kumpulan para sequence yang menjadi satu trend adalah mega sequence itu yang harus untuk apa mega sequence dipetakan atau dipik dalam seismik ini hanya menjelaskan proximal distal tadi ini gunanya jadi teman-teman lihat ada dua peta di sebelah kanan saya bawa garis panah ini disini menunjukkan dari para sequence yang low stand tadi direpresentasikan atau dicontohkan oleh depositional environment map pada saat late oligosin atau oligosin akhir di cekungan Sumatera ini terlihat adalah batu pasir pantai yang fluvial plastik diendapkan ke selatan jadi datang dari arah utara dari arah paparan Sunda atau Sunda sel penua Asia menuju ke selatan ke arah cekungan Sumatera utara tetapi di para atau mega sequence selanjutnya yaitu transgresif yang di tanah panah kedua ternyata di early mason di umur yang lebih muda dari oligosin tadi dia didorong kembali ke belakang ke arah utara ya tadi kalau teman-teman lihat disini disini adalah endapan pasir di umur oligosin tapi ketika umur early mason batu pasirnya yang di fluvial mundur ke belakang didesak oleh transgresin nah ini yang disebut peta deposition environment pada saat early mason ini penting jadi mega sequence ini harus dipetakan seperti ini jadi teman-teman bisa menunjukkan mana reservoir potensial yang ada umur oligosin yang akhir yang biru atau yang kuning dan kemudian mana source rock apakah offshore seal ini atau seal di deltaik atau coal batu bara disini kemudian di early mason juga begitu nanti teman-teman menunjukkan seperti saya beri tanda disini mana yang source rock mana reservoir mana batuan cap rock mana seal di bagian transgresi mana reservoir seperti itu semua dipetakan nanti menjadi satu buah peta yang bermanfaat dan harus dipelajari secara apa namanya terintegrasi nah setelah peta-peta tersebut terselesaikan ya teman-teman mulai disini yang disebut basin modeling semua peta horizon yang ada tadi dipetakan menjadi satu dibentukkan dalam satu cube kubus karena yang tadinya dua dimensi hanya informasi apa namanya X dan Y sebenarnya kita harus bentuk menjadi ada Z ada Z kedalaman tiga horizon empat horizon atau lima horizon tadi yang dari pemetaan mega sequence tadi jadi teman-teman nanti mempunyai struktur map dari masing-masing garis orannya ini garis biru ini nanti ada structure map ada ada horizon map nah itu nanti dijadikan satu dalam satu kubus nah dalam satu kubus itu nanti akan dapat ditentukan pada dryness area mana dalam satu struktur yang ditentukan itu untuk suatu source rock yang matang menuju kemana kemudian kemudian ada one-get thermal history burial history atau reservoir target yang ada di atasnya kan ada pengendapan lagi nah itu semakin dalam seberapakah semakin berat temperatur itu akan naik sehingga kalau teman-teman mengidentifikasi ada source rock ada batuan induk di titik sumur yang akan kita bor kita tahu dia matang gak di titik bor atau tidak kemudian semua itu digabung menjadi satu menjadi kitchen atau dapur kemudian migrasinya fokus kemana yang hijau tua ini adalah struktur trap dimana ini adalah kitchen yang biru tua apabila dia matang dari analisa one-get thermal history dia akan menuju ke struktur-struktur yang ada di sekitarnya nah semua itu nanti akan dijadikan prospect ranking struktur mana sih yang diantara semua struktur yang sudah kita petakan secara regional itu yang paling potensial untuk dibor lebih dulu nah itu nanti di cek lagi secara 2D simulasi lebih detail lagi peak dari size peaknya kemudian segala macam tentang pressure tekanan kemudian apa namanya loading dan historinya itu semua sehingga ketika reservoir itu ada di atas batuan induk kapan dia masuk pertama kemudian kapan dia breaching seal ke atasnya lagi mengisi dan seterusnya sebelum dibuatkan 3D hydrocarbon migration jadi ini semuanya mencakup burial history tadi history pengendapan kemudian nanti bisa didapatkan juga porositas dan permeabilitas di dalam cube ini 3D cube kubus ini loadingnya berapa sehingga bisa menceritakan tentang sejarah tekanan yang ada di dalam apakah overpressure atau normal pressure atau hydrostatic pressure semua ada semua di dalam 3D cube ini sebelum kita merajukan sumur lebih dari satu seperti tadi ini jadi pada intinya integrated basin analysis adalah suatu iterasi perjalanan interpretasi yang berulang yang akhirnya berujung kepada pembuatan play fairway analysis dan risk segment mapping jadi merah di sini kita buat menjadi daerah yang resiko tinggi kuning adalah moderate risk yang hijau adalah yang low risk yang low risk inilah yang nanti kita lebih targetkan untuk menjadi target sumur dari semua modeling satigrafi petroleum system soft rock struktural dan sedimentology segala macam semua menjadi mengerucut menjadi satu jadi summary dari basin analysis ini mungkin selatuh akhir saya mudah-mudahan basin analysis adalah satu analisa di mana petroleum system yang start integrasi itu dievaluasi kemudian proses inilah yang menjadi kunci untuk memulai eksplorasi hidrokarbon kemudian poin kedua tektonostratigrafi dalam relation reservoir source karena dalam tektonik dia akan membentuk basin basin akan terdapat stratigrafi di dalam stratigrafi ada reservoir source dan seal jadi itu yang namanya exploration play kita akan mengidentifikasi di dalam cekungan itu ada exploration play di mana aja apakah hanya oligosin aja atau ada miosinnya ada kretesiusnya juga playnya tapi dia adalah basin yang sama kemudian setelah exploration play didefinisikan baru kita masuk kepada trap nah ini trap ini sudah bicara sumur kita mau ngebor di sumur yang mana charge migration juga kita sudah bicara sumur makanya ketika orang sudah bicara sumur mau ngebor sumur biasanya orang sebut short point seperti nembak kita nembakkan bagian yang tengah setelah kita melihat sangat besar mengerucut menjadi sasaran tembak kita short point di sebelum-sebelumnya kita gak peduli itu ada trap ada charge migrationnya kemana gak peduli pokoknya kita ketahui dulu aja reservoir source sealnya ada gak presence gak setelah setelah ada baru kita ngenamanya trap charge migration short point hydrocarbon prospecting lebih advance lagi dari exploration play yang kita sebut di atas jadi ini hanya gambaran saja gabungan antara studi tectonic deformation di bagian atas kalau teman melihat dia ini berhubungan dengan geodinamika dan di bagian bawah stratigraphy ini berhubungan dengan ilmu stratigraphy jadi kalau teman-teman mau eksplorasi hidrokarbon bekerja di perusahaan minyak cintailah ilmu stratigraphy dan geodinamika beserta detail-detail di dalamnya nah jadi studi basin analysis hanya mencakup exploration dan appraisal saja sementara development production sudah lebih advance lagi yaitu Pak Eric nanti Pak Imam bisa menjelaskan lagi atau Pak Yanto Kabu nanti akan menjelaskan lagi tentang fase development and production sementara kalau di basin analysis dia berhenti kadang di appraisal kita masih perlu untuk menganalisa secara subregional apabila ada additional data ada tambahan data untuk mengurangi uncertainty tadi kalau ini kan kita sudah membuktikan resikonya discovery resikonya sudah rendah nah setelah dibuktikan ada discovery uncertainty discoverynya besar kecil nggak cuman nanti bisa diproduksi berapa lama ya kita harus pelajari juga porositynya berapa probabilitynya berapa jadi itu poinnya teman-teman basin analysis hydrocarbon exploration cukup singkat dan mohon maaf karena ini tidak sedetail yang mungkin teman-teman harapkan tapi saya ingin teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari sebuah proses ya nanti kalau mau detail bisa minta lagi nanti kita bisa buatkan benar-benar yang detail masing-masingnya saya pikir itu saja sekarang saya serahkan kembali kepada Pak Imam untuk di adakan tanya-jawab baik silahkan Fianti dari silahkan di lead baik sepertinya ada problem dari Fianti sudah masuk silahkan Fianti halo mana ya belum ada baik sambil menunggu Fianti mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan aja langsung atau mau ditulis lewat group chat silahkan silahkan jangan ada pertanyaan Fianti kayaknya ada problem saya ambil alih dulu ada satu pertanyaan ini dari Pebiola pertanyaannya adalah dalam rekonstruksi cekungan terutama dalam metode palinspatik bagaimana cara mengetahui potrilium sistem suatu lapangan hidrokarbon Pak pertanyaannya mungkin bisa diperjelas lagi olah bisa sambil bicara mungkin maksudnya gimana ya palinspatik itu kan satu metode untuk mengembalikan struktur pada keadaan semula tetapi kemudian bagaimana pertanyaannya bagaimana mengetahui petroleum sistem suatu lapangan hidrokarbon dari palinspatik kurang mengerti mungkin bisa dijelas lagi pertanyaannya maksudnya silahkan jadi begini ya diolah rekonstruksi cekungan itu kan kita sudah mendapatkan apakah itu dari penampang korelasi antara sumur dengan sumur kemudian di data seismik kita bisa tahu dimana cekungannya dimana jadi palinspatik itu dilakukan sebenarnya untuk meng-crosscheck apakah interpretasi struktur yang kita pasang di seismik atau di sumur antar sumur itu sudah benar karena palinspatik yang salah nanti ketika direkonstruksi ulang menuju ke bentuk semula jadi banyak bagian bolong-bolongnya kosong misalkan tadi full trust belt pegunungan yang dihasilkan dari collision seperti di Papua New Guinea tadi atau di pegunungan Jaya Wijaya itu ditarik ulang disejajarkan lagi nah kalau struktur-struktur tadi yang sebagai bidang gelincir patahan kemudian dikembalikan ke posisi semula posisi flat basangan struktur sesarnya jadi palinspatik tidak menentukan tetapi palinspatik membuktikan apakah tektonik atau struktur evaluation kita mendekati kebenaran atau tidak mungkin itu yang bisa saya jawab baik jika ada pertanyaan lagi dari yang lain silahkan langsung saja ya karena di chat saya lihat tidak ada ini ada satu dari Fahmi bagaimana analisa prospek pada daerah yang staking delta seperti di Mahakam dimana banyak sekali call sehingga kualitas seismik menjadi sangat buruk oke ya jadi memang di dalam satu basin kadang ada yang ideal kadang ada yang tidak jadi memang kendala-kendala seperti itu banyak dijumpai di kenyataan ya nah kalau banyak sekali call sebenarnya ada metode seismik yang bisa dikerjakan tetapi memang pada saat kita ingin melakukan seismik attributes itu akan sangat sulit karena call kan juga mempunyai impedance yang sangat rendah sama dengan mungkin ketika diisi oleh fluida gas akan menyebabkan impedance yang sangat-sangat rendah juga jadi bagaimana membedakan coal dengan pasir yang terisi gas itu memang menjadi masalah tetapi sekali lagi banyak detail-detail yang bisa dilakukan dengan data sespek 3D yang tentunya akuisisinya pun harus tepat guna ya karena kalau saya pahami di daerah onshore saya pernah bekerja di FICO di blok sanga-sangal data saya speak 3D-nya atau 3 dimensinya sangat-sangat terbatas karena menggunakan teknologi yang masih lama dan relatif sempit kabelnya pendek sehingga dia tidak bisa membantu mengevaluasi daerah-daerah yang mempunyai lereng sayap anti-clean yang cukup terjal itu menjadi problem tersendiri tetapi juga teman-teman harus ingat bahwa di daerah onshore Kalimantan sudah banyak pemukiman perkebunan pertambangan batubara yang secara konsesi memiliki pihak juga meradakan juga non-teknis yang tidak bisa dikaitkan dengan teknis nah jadi bagaimana strateginya itu bisa dibicara dengan detail dalam kaitan kajian seismik tentunya nanti ya mungkin Pak Imam Harun dan Pak Yayat nanti bisa menjelaskan kepada Anda dengan lebih jauh lagi terima kasih ini ada lagi pertanyaan menurut oh di panjang maka lama dari oh dari Bang Laude terima kasih Bang Laude iya jintanya saya lihat di slide para sequence ada paket submarine fan yang sandstone dominated yang ada tepat di atas di marine shield potensial crossrock menurut pengalaman Bapak apakah di setiap basin atau di setiap basin yang rifting ada paket submarine fan tersebut apa ciri yang bisa kita lihat di basin atau diambil kesimpulan ada atau tidaknya submarine fan tersebut apakah package ini termasuk yang under explored jadi di dalam cekungan yang rifting sebagaimana tadi malam saya hadir di presentasinya Profesor Mino beliau juga menjelaskan tentang jenis-jenis basin yang ada di dalam rifting ya ya rifting itu seperti yang saya juga pernah kunjungi di Italia di pegunungan pidenis sana jadi rifting itu bisa terjadi dimanapun sebenarnya karena kontraksi tadi itu ya jadi apakah dia ada di laut dalam tiba-tiba rifting ujuk-ujuk sudah merin karena dia punya akses terhadap lautan tetapi ada juga rifting yang terjadi di tengah keraton atau kerak benua sehingga dia tidak punya akses ke lautan sehingga dimulai dengan pandapan apa namanya endapan darat dulu nah tetapi di dalam endapan darat pun teman-teman juga bisa mendapatkan danau seperti di Afrika sana banyak danau-danau yang ukurannya super besar danau-danau itu seperti lautan tapi ada di tengah keraton nah itu di tengah benua nah itu juga bisa menjadi satu bentukan rifting atau cekungan rifting yang dimana ada submarine-nya juga nanti ya jadi itu tergantung lagi kepada siklus pengendapan apakah supply sedimen dari arah darat menuju laut itu cukup besar sehingga bisa menghantarkan plastika kasar menuju ke arah laut karena apabila tidak berarti tidak selalu cekungan yang ada rifting bisa menghasilkan submarine fan di dalam nah untuk kasus di cekungan kalimantan di Kutai itu kan juga terjadinya lonjakan atau force regression majunya garis pantai menuju timur ke arah Sulawesi dari waktu ke waktu dia umur tertiary adalah karena pengangkatan dari kucing hai atau swatter mountain itu menyebabkan supply sedimen yang luar biasa ke arah hilir yang akhirnya garis pantai pada umur Miosen Pliosen itu lebih maju ketimbang dari garis pantai yang ada sekarang nah jadi itu yang bisa menyebabkan bahwa plastika kasar yang dari daratan bisa dihantarkan ke laut yang lebih dalam untuk membentuk satu submarine besin submarine fan ciri-ciri untuk mengenali submarine fan sebenarnya kalau seismic datanya bagus dia akan membentuk moundit jadi ketika ada suatu bentukan yang down lab ke segala arah itu bisa kita curigai sebagai submarine fan itu saja sih kalau dari saya bisa terjawab Waalaikumsalam Warahmatullah lewat pertanyaannya Risa diatasnya Laude oh ya oh Risa tadi sempat disinggung mengenai hydrocarbon migration bisa dielaborasi sedikit mengenai migration dan timing seperti apa sehingga satulit bisa tercas ya jadi migration dan timing itu lebih kepada short point tadi ya jadi kita kalau dalam arah ini menjadi penting karena pada saat masa lalu di era tahun 70-80 bahkan saya waktu 90-an ketika kita mendapatkan anti-clean kita bor ya hal-hal ini yang menjadi isu sekarang jadi migration hidrocarbon nya kapan jadi begini sudah matang kemudian minyak keluar dari kitchen first migration secondary migration menuju ke reservoir tetapi ketika itu belum terjadi maka walaupun ada reservoir maka si molekul minyak pressure yang lebih rendah jadi yang bagus adalah trapnya ada duluan sebelum migrasinya datang bagus tapi dry hole silahkan yang lain jadi teman-teman bisa lihat di lantai ini saya tunjukkan itu adalah peta airquake ya ini menunjukkan geodinamika bumi dimana blasting atau kilatan-kilatan yang ada yang besar ada yang kecil-kecil itu menunjukkan pernah terjadi gempa bumi yang besar dan gempa-gempa kecil saja nah semua garis-garis yang ada itu ini merupakan plate boundaries yang merah-merah di plate boundaries bisa seafloor spreading kalau dia ada di samudera pasifik dan atlantik atau ini yang di samudera pasifik kemudian yang di atlantik yang memisahkan antara Amerika selatan dengan Afrika seafloor spreading teori continental drift kemudian ada collision di utara sana kemudian di India sana juga ada nah itu merupakan pengejauhan tahan dari geodinamika tadi ada lagi pertanyaan oh iya sama-sama strike slip basin mbak Camilla Nuril strike slip itu merupakan sesar geser jadi sesar geser tadi kalau saya bisa kembali ke share screen saya bawa atau enggak lah jadi strike slip dua blok yang tadinya menjadi satu ketika digeser dia ada dua ada strain ada stress strain itu meregang kalau stress dia tertekan jadi di dalam sistem strike slip sesar geser itu ada terbentuk orogeni atau anti-clean atau perlipatan bisa juga terjadi peregangan strain tadi menjadi basin atau disebut pull apart basin jadi istilah-istilah ini mohon maaf ya kalau mungkin banyak teman-teman yang masih bingung tapi pull apart basin namanya aja ditarik terpisah amblet yaitu pull apart karena ditarik itu semua istilah-istilah yang terkait dengan strike slip fold strike slip fold itu kalau di sesar besar teman-teman lihat di sumatra sesar yang tadinya merupakan rupture biasa kemudian menjadi sesar itu sesar geser yang merupakan strike slip juga menganan atau dextral jadi disitu nanti terkait bentuk-bentuk anti-clean nya yang dihubungkan dengan sesar tegasan utamanya dia akan berarah seperti apa nah itu dibahas dalam struktur geologi yang dinamakan range fault system atau riddle stress kalau teman-teman yang dapat struktur geologi jadi disitu nanti ada antithetic fault nya ke arah mana kemudian sintetik order pertama kemudian sintetik order keduanya ke arah mana itu yang akan membantu membuat map struktur regional di dalam kita apa namanya tadi saya bahas tapi karena waktunya sedikit tadi sebenarnya pertanyaan kamila bagus ya jadi kita membahas juga sekarang bahwa basin itu bisa disebabkan oleh patahan juga secara lokal atau subregional tidak serta-merta harus geodinamika yang mega regional terima kasih kamila tanya mudah-mudahan menjawab ya ada lagi silahkan kang imam apakah masih dibuka silahkan masih ada waktu masih agak panjang silahkan kalau ada mau pertanyaan mungkin tadi di tabel yang ini ya ada pertanyaan lagi tuh oh ya oke saya biola lagi oh ya Pak Izin bertanya lagi apakah stress lip basin berasasi dengan flower structure ya itu tadi yang pada saat dia tertekan dia akan menjadi stress ya di dalam daerah-daerah yang stress bisa ada flower structure juga tapi flower structure ini umumnya memang terkait dengan sesar geser umumnya ya apakah dia oblique atau pure pure shear sesar geser yang murni saya gak melihat kalau di dalam convergence seperti sesar naik ada flower structure juga kalaupun ada di dalam sistem sesar naik mungkin sesar naik tersebut sudah tergeserkan oleh sesar geser lagi jadi kan ada yang namanya polystructure ya kalau yang dinamakan di dalam teori geologi struktur struktur itu kan tidak menetap hanya satu kali saja kan tadi kalau teman-teman lihat di pergerakan apa namanya bola dunia yang saya tunjukkan tadi bahwa dinamisnya pergerakan lempeng bumi satu sama lain itu menyebabkan terjadinya multiple tectonic events ini seperti yang dilihat di sini tadinya membentuk sudut seperti ini di sini mungkin terjadi sesar naik yang diakibatkan oleh subdaksin awal dari samudera Hindia tua dengan benua nah ketika dia terotasi di sini ada elemen-elemen suksur sesar geser yang terlibat di dalam jadi sesar naik atau sebelumnya tentu dengan adanya rotation ini dia membentuk sesar geser jadi seperti itu jadi flower structure lebih kepada dalam teori-teori berhubungan dengan sesar geser terima kasih sama-sama jadi kira-kira teman-teman ada gambaran gak dari tadi graffiti yang sudah diberikan Pak Yayat kemudian sekilas tentang analisa cekungan ini apakah berbeda dengan kuliah yang didapat kalau sudah dapat kuliahnya atau masih sama sekali bingung kalau bingungnya dimana diketik aja di chat banyak-banyak secara cepat aja supaya kita juga tahu apa yang menjadi concern teman-teman tapi gak tahu Pak Imam apakah ada polling juga ya hari ini ada Pak Kun nanti akan ada polling oh siap-siap oh yaudah tapi itu tentang bagaimana materi dan penyampaian kalau mau pertanyaan mengenai analisis ada lagi mau pertanyaan lagi wah sudah boleh apakah perbedaan karakter sudah sudah baca ya Pak Kun ya saya baca ini ya apakah perbedaan karakteristik dari constructed basin dan composite basin wah ini saya malah baru denger nih saya malah mau belajar dari kabilah nih janya atau teman-teman yang lain ada yang tahu gak ini karena istilah-istilah itu kan muncul ya seiring dengan penelitian-penelitian yang ada kemudian mereka menemukan detail-detail baru tetapi setelah dijelaskan ternyata oh sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini itu ini kalau saya terus terang gak gak bisa menjawab nih Mbak Kamila perbedaan construction basin dengan composite basin kalau composite itu kan penggabungan ya apakah yang composite itu tadi gaya tektoniknya sehingga basinnya terhasilkan dari dua gaya tektonik saya gak tahu kalau constructed basin constructed basin ini mungkin basin yang terlibat di dalamnya sesar naik jadi sebenarnya naik ke atas tetapi membentuk basin jadi seperti teman-teman lihat di pulau seram pulau seram itu kan menjadi pegunungan menjadi sebuah pulau karena tadi collision antara mikro kontinen di dalam Australia sendiri atau cekungan Papua New Guinea yang di jalur pegunungan Jawi Jaya ke arah timur Papua New Guinea itu kan semuanya kan cekungan tapi ada di atas gunung atau itu yang disebut constructed basin saya gak tahu jadi jadi basin itu gak harus low dalam di bawah tapi basin itu bisa juga artinya cekungan itu adalah relatif terhadap sekitarnya lebih dalam jadi walaupun dia ada di atas gunung Jawi Jaya tapi kalau cekungan itu lebih rendah dari target sumur yang dibuat ya itu merupakan cekungan terhadap tinggian sekitarnya mungkin itu ya saya gak tahu kalau ada yang mau jawab silahkan untuk nambahkan mudah-mudahan menjawab ya Mbak Kamila ini pertanyaan lagi silahkan ditanggapi Mbak Kamila Mbak Kamila ada yang mau ditanggapi enggak dari Pak Kun oh sudah sudah Yuski Ahmad Yuski ingin bertanya Pak dalam hal sekuen satigrafi bagaimana cara kita membedakan maksimum flooding surface dan sekuen boundary pada sese image Pak maksimum flooding surface itu ya sekuen boundary juga tetapi karena kekhususan atau keunikannya dia merefleksikan pelamparan yang luas akibat proses transgresi makanya disebut maksimum flooding surface tapi pada dasarnya dia adalah sekuen boundary nah bagaimana cara membedakan nah membedakannya itu tadi ada di lateng saya tadi sebutkan disini teman-teman harus jeli ya di dalam memahami bentukan-bentukan dalam proses pengendapan ada yang downlab ya downlab kemudian yang downlab ada enggak toplab nah ini toplab seperti ini perangkit ke atas kemudian ada yang onlab nah seperti itu jadi ketika teman-teman dengan jeli melakukan interpretasi seperti itu mudah-mudahan teman-teman bisa menentukan mana sekuen boundary kalau di dalam kasus ini yang saya lakukan kan kok enggak mau ya kok ini nah disini simple sequence boundary yang paling bawah yang ini di use key ini saya tarik karena ada bidang downlab di bawah eh sorry punten-punten nah ini nah kemudian yang sequence boundary di atas ini ketika ada top lab di sebelah sisi luarnya dan ini juga di CSV kan kelihatan nanti ada semacam perbedaan karakteristik sayang ini enggak ada CSV ada beberapa contoh CSV yang bisa menemukan perbedaan karakteristik reflektor dari CSV menuju ke daerah yang lebih shelly atau yang tidak nah perubahan dari itu bisa menjadikan saya untuk menjadi dua sequence boundary menjadi mega sequence ini juga kalau yang di bawah ada down lab ini nah bidang down lab ini yang kita tarik sebagai unconfirmity sebagai sequence boundary nah disini sebagai top lab ini juga sebagai sequence boundary juga mungkin itu dulu karena saya juga ada kelas di tahun-tahun lalu di beberapa student chapter saya adakan exercise jadi saya kasih seismik kosong teman-teman nanti tentukan mana sequence boundary mana maximum flooding surface silahkan nanti diminta kalau situasi wabah pandemik sudah berkurang kita lebih baik melakukan face-to-face untuk melakukan exercise di USG terima kasih ada satu pertanyaan lagi Pak Kun dari Reza ini adalah pertanyaan umum mewakili teman-teman data-data apa yang diperlukan dalam pembuatan burial history dan outputnya seperti apa ya simply burial history yang penting adalah sumur atau singkapan lebih ideal lagi sumurnya banyak dan sumurnya tidak perlu ada di daerah penelitian kita karena kan kita punya seismik nah makanya perlu seismik tetapi kalau di daerah penelitian kita sudah cukup banyak sumurnya ya tapi sumur lebih reliable nah apa saja datanya ya tentunya data-data satigrafi dengan umurnya ya karena apa burial history namanya juga sejarah sejarah ini kan terkait dengan geologi sejarah jadi semua peak horizon yang teman-teman tentukan ini top eosin ini top miosin ini ada waktu yang hilang habis miosin langsung holosin misalkan nah waktu yang hilang itu kan harus direpresentasikan harus tadi-tadi yang kembali ke pertanyaan siapa tadi harus dipalin sepatik direkonstraksi dulu jadi setelah teman-teman melakukan korelasi antara singkapan data sumur dan data seismik kan terjadi seismik peak nanti ada horizon-horizon dan dari horizon itu ada umurnya karena umurnya berasal dari singkapan atau dari sumur nah setelah kita ketahui kita rekonstruksi ulang kita buat exploration play-nya dulu di grafik kita reka ulang ada gak time gap time gap-nya akibat apa akibat pengangkatan lalu di erosi sehingga pada jaman dahulunya kan kalau sekarang setelah di erosi kan pendek seksinya misalkan dari miosin ke paleosin cuma 100 feet tetapi antara paleosin ke miosin ternyata di eosin ada unkonformity pengangkatan disitu ada penghilangan seribu atau tiga ribu kaki bahkan tiga ribu feet lapisan eosin yang diangkat kemudian di erosi hilang jadi teman-teman harus merekonstruksi ulang dulu dari 1D modeling tadi yang tadi saya sebut disini eh udah ya nah di 1D modeling ini 1D thermal history ini mak ini disini yang garis hijau ini ya teman-teman mas Reza dan teman-teman lain ini normalnya kan dia turun terus karena ini skala satigrafi kedalaman mantan ini skala waktu dari tua menuju ke muda nah dia seiring dengan semakin mudanya umur dan semakin banyak sedimen yang diendapkan dia harusnya ke bawah terus kan garisnya tapi di WDW ada celok ke atas berarti ada tektonik nah itu harus direka ulang lagi bahwa oh terjadi peninginan sesaat baru kemudian tenggelam lagi nah ini ini penting ada sumur nah ini WDW juga bisa dibuat pseudo well atau sumur pura-pura nah misalkan di dalam peta ini disini udah ada sumur satu disebelah sini ada sumur dua nah ternyata kita kurang kan untuk memodelkan pematangan yang ada di dalam kita bikin sumur pura-pura di dalam sini berdasarkan data seismik tadi kan kadang gak ada sumur nah itu kita reka ulang dengan tektonik yang ada yang kita ketahui dari biostatigrafi sumur yang disini dan sumur yang disini ada gak pengangkatan dan peneklianisasi nah itu simpelnya seperti itu mudah-mudahan menjawab silahkan silahkan kalau ada lagi eh 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 bagaimana ada lagi pertanyaan Pak Imam ada Pak dari Alfian tolong dibacakan saya kalau lagi share gak bisa ngeliat saya bacakan ya dalam tahap analis siap betul-betul saya dibacakan Pak ini ada pertanyaan dari Alfian dalam tahap analisis tektonostatigrafi bagaimana cara membedakan kelompok reservoir source seal yang bisa disebut sebagai sweet spot area dengan yang bukan termasuk sweet spot apakah otomatis bila ditemukan reservoir source dan seal langsung bisa disebut sebagai sweet spot tanpa memperhatikan faktor misalkan umur genetik dan lain-lain terima kasih kan ya ya tadi kalau kita bahaskan bentar di seksi yang ini ya ya ini sweet spot area nah sweet spot itu hanya mencakup keterdapatannya saja dulu jadi misalkan begini ada batu paninduk berupa batu bara dengan ketebalan sekian-sekian-sekian disingkapan di sekitar daerah penelitian yang mau kita eksplor atau ada sumur satu aja ada ketebalan batu baranya tipis tapi cuma 30 kaki atau cuma 10 kaki nah itu sudah merupakan hints bahwa disitu ada batuan induk nah tinggal nanti pada saat short point itu nanti yang kita bilang charge dan migration ini di apa namanya di tahapan selanjutnya baru kita boleh pusing apakah batuan itu menebal ke tempat kita dan kemudian mateng di tempat kita atau mateng di blok sebelah atau apa itu nanti tapi di dalam exploration play disini kita harus meyakinkan dulu bahwa elemen-elemen reservoir source dan seal itu ada dulu nah tentunya ketebalan bisa direka misalkan semua data ada di luar daerah kita masuk ke daerah kita dibantu dengan seismik kita mereka bagaimana sih kemungkinan ketebalan batu pasir yang mungkin berkembang dari arah sana ke sini atau mungkin malah jadi menipis nah kalau jadi menipis nah itu bisa-bisa jangan disebut sweet spot untuk lapisan tertentu tapi mungkin di lapisan lebih tua ada yang menebal ke arah kita jadi yang namanya sweet spot itu tergantung play-nya nah jadi play itu jadi maksudnya dalam satu cekungan bisa ada satu play bisa ada dua puluh play bahkan play di sini umumnya dikaitkan dengan umur batuannya teman-teman apa ekspresi play di cekungan kamu kalau ditanya oh ada di oligosin pak karbonat ada juga di eosin tapi dia flu-filsen pak kemudian di lebih mudanya miosin dia salomerin sen pak dan di play-eosin ada lagi tapi batu gamping laut dalam yang terfraksurkan pak nah gitu tapi di dalam satu cekungan dia ada terdiri dari beberapa eksplorasi play saya gak mau tahu itu ada trap atau enggak migrationnya ke sana apa enggak charge-nya matang apa enggak itu gak usah dipikirin dulu di dalam tahapan eksplorasi play jadi nah nanti di dalam skala besar eksplorasi play itu baru kita nanti masuk ke dalam kita map lagi lebih detail lagi daerah-daerah yang menunjukkan ada nose structural nose yang tempat migration focus kemudian ada anti clean kecil yang kalau cuman dengan dua 2D line kok meragukannya tambahin lagi lah kita beli dua 2D line lagi atau kita langsung bilang manajemen kita mau 3D langsung pak sini karena strukturnya mungkin dari model yang ada bisa ada besar nih nah itu tahapannya seperti itu jadi kalau kita belum apa-apa udah pusing dengan short point dengan wah ini mateng gak ya ini tebal nanti udah gak jalan jadi exploration itu tahapannya bertahap seperti tadi seperti teman-teman terbang seperti bulung elang dari atas ketinggian pelan-pelan turun ketika di sonar di screening daerahnya dimana ada tikus dimana ada bajing dimana ada mana yang kamu ada ikan di dalam satu hutan yang sama turun pelan-pelan di screening pelan-pelan nah itu yang namanya exploration common process itu seperti itu jadi jangan sibuk dulu dengan hal-hal detail di awal nanti gak jadi-jadi proyek karena nanti orang ketika detail pasti akan pesimis yakin itu aja teman-teman bisa jawab baik pertanyaan selanjutnya dari Kang Ismail Halim Kang pun tadi dalam presentasi regional geologi ketika kita menjelaskan basin evolution suatu daerah yang kita miliki interes untuk dieksplore apakah adakah constraint waktu yang tepat untuk menjelaskan awal keterbentukan sebuah basin apakah harus selalu dimulai pada saat basin opening atau bisa ditarik lebih lama lagi bahkan ketika masih terjadinya plate movement maksudnya presentasi regional di apa di dalam sidang atau presentasi keperusahaan apa gimana enggak ini di dalam tadi yang presentasi regional pakun kayaknya saat kita menjelaskan basin evolution untuk oke betul juga coba bisa di klarifikasi Kang Ismail Mangga mungkin Kang Ismail mau presentasi tentang kalau presentasinya misalnya gini sosial bekerja di jinas pertambangan menjelaskan pak gubernur yang enggak usah dari awal basin opening nanti bingung pak gubernurnya atau bahkan mungkin untuk presentasi ke vice president kita vice president exploration mungkin enggak perlu dari awal tentang bahwa India merangsak ke sana kemudian ini mulai rotation 20 juta tahun enggak perlu yang perlu adalah bagaimana struktur regional yang sudah ada minimal 5 juta tahun kebelakang sehingga terbentuk basin yang sekarangnya seperti ini jadi tergantung kebutuhannya siapa pertanyaannya tadi tergantung audiensnya siapa juga nah tapi kalau menjelaskannya ke exploration manager kita wah itu harus jelas karena nanti bertahap misalkan kita dua bulan lagi presentasi ke vice president tapi di dalam aduan itu kita jelasin dengan detail tentang geodinamika besin kita dalam perusahaan jadi kita di pesan minyak pun juga geodinamika dihajar habis pada saat awal tapi ketika di presentasi ke manajemen sudah enggak perlu jelas-jelas lagi karena manajemen sudah tahu proses di bawah sudah melewati screening sedikit rupa mungkin menjawab tolong ditanya lagi mas iya betul konteksnya pas pak tadi ini dong ismail bilang presentasi ke dalam perusahaan biasanya internal meeting kalau ke partner yang partner isinya yang duduk geologis semua ya harus enggak perlu jelas-jelas maaf silahkan mas Imam iya baik kita buka satu lagi aja ya karena sekarang sudah jam 11 satu atau dua boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum nanti kita akan pooling kemudian dari 4 akan menutup silahkan satu aja kalau gitu ya kalau masih ada silahkan langsung aja kalau enggak ditulis juga enggak apa-apa atau sudah ini ya sudah jelas semuanya atau nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi kalau mau chatting melawat email Mangga dipersilahkan kepada salah satu panitia nanti bisa di follow up oleh sang pun tadi oke kalau begitu kita pooling saja ya untuk presentasi kali ini saya akan launch pool ada 4 atau 5 pertanyaan nanti tolong diisi kemudian setelah itu silahkan dari EPJU 4 untuk menutup acara ini baik saya akan launch pooling sekarang oke ya silahkan diisi untuk poolingnya semuanya ada 4 pertanyaan silahkan multiple choice mungkin sambil mengisi jadi tadi teman-teman semua silahkan didiskusikan di internal teman-teman student chapter bagaimana apakah ada hal-hal detail yang mau masih ditanyakan di dalam bentuk modul presentasi tersendiri maaf enggak silahkan insyaallah kalau memang waktunya pas dan resource atau presenternya tersedia bisa dilakukan jadi Pak Imam Harun yang jadi koordinator kita saat ini adalah senior geophysicist beliau sudah bertahun-tahun bekerja di development geology di lapangan giant begitu juga sudah pernah bekerja di regional exploration jadi sudah lengkap pengalamannya kemudian Pak Yayat sudah sudah 20 tahun lebih di perusahaan minyak major dia sudah pernah masuk keluar masuk hutan loncat dari helikopter di jorokin kemudian ketemu buaya sampai kemudian processing di ruang ber-AC yang sangat dingin karena memerlukan mesin-mesin yang besar yang cepat panas dan beliau membantu tim saya waktu itu untuk mengevaluasi tahapan-tahapan eksplorasi hingga appraisal bahkan dia juga membantu teman-teman di tangguh field untuk mengerjakan processing data-data seismic detail untuk development dan produksi kemudian ada Pak Erik Yudanto beliau mengkhususkan spesialisasinya di 15 tahun pengalaman kerjanya untuk belajar static reservoir modeling yaitu static modeling yang dilakukan oleh geologist untuk menginterpretasi data core batuan prositas probabilitas kemas sorting dan lain-lainnya untuk dimodelkan dimasukkan di input ke dalam satu cube tadi tiga dimensi dengan data-data log sumur data sidewall core kemudian seismic juga untuk diberikan kepada teman-teman di reservoir engineering untuk diteruskan menjadi dynamic reservoir modeling untuk menghitung berapa produksi awal di life cycle production kemudian mau di peak di berapa rate produksinya selama berapa tahun kemudian drop kapan kapan mulai dimaintain lagi segala macam itu nanti ada di dynamic reservoir modeling kemudian Pak Eric juga mengkhususkan ini untuk petroleum system tadi untuk basin modeling bagaimana melakukan thermal history burial history tadi yang pernah ditanyakan apa tips and tricks sampai dia membuat kata kematangan kematurity map kemudian migration map kemudian fetch area drainage map dimana sampai airnya menunjukkan satu poin atau dua poin ini sumur yang mau sebor Pak nanti baru direka ulang lagi di rekonstruksi lagi apakah benar semua menuju ke sana dalam timing yang tepat tadi kan juga ditanya trapnya ada dulu gak sebelum migrasi itu juga harus dicek lagi sebelum dilakukan proposal well yang lebih jauh lagi ada Pak Soni Pak Deddy yang lebih kepada soft skills persiapan teman-teman yang mau lulus misalkan silahkan eh kok jadi ngomong lagi ini udah selesai belum puling puling saya tutup terima kasih atas partificinya untuk mengisi puling sekarang silahkan dari teman-teman untuk melanjutkan MC silahkan untuk mengambil alih kembali silahkan oh sebentar kakimam disini ada Pak Yanto Kambu alumni Jio Unpad juga nih beliau sebentar lagi mungkin akan sharing juga tentang peran geologis di tahapan produksi silahkan Pak Yanto Kambu say hi aja benar-benar kapan nih mau sharing halo siap Pak Kud halo teman-teman saya welcome aja kalau ada invitation untuk mau sharing tentang development peran geoscience di lapangan untuk produksi kalau yang tadi ditunjukin sama Pak Kud tadi kan ada eksplorasi appraisal development production sampai di commissioning saya kebetulan udah lumayan lama videonya dong Pak Yanto videonya tolong di videonya tolong di on kan biar teman-teman siap-siap oke halo ya maaf backgroundnya gak sebagus kayak Pak Kud tadi ya oke ya saya welcome aja sama teman-teman kalau mau undang untuk sharing untuk cash field production silahkan saya udah beberapa tahun kerja di FICO di bagian untuk modeling drilling dan apa namanya disitu kan dia lapangannya kan dia cepat sekali tuh untuk decline jadi kita untuk maintain produksinya harus agresif seperti tadi ada yang yang tanya gimana tuh kalau kita dealing dengan area yang delta multi-stacking silahkan kita disitu peran geoscience khususnya geologi seperti apa bangga terima kasih Kak Yanto jadi Kak Yanto ini sudah berapa tahun Kak Yanto 15 tahun 12 12 tahun ya pengalaman di industri jadi pernah di FICO lapangan yang sudah mature produksinya karena produksinya mulai dari tahun 70-an 80-an dan sama Kak Yanto di maintain produksinya supaya gak drop terus gak turun terus produksinya nah geologis berperan untuk memaintain supaya produksinya tetap terjaga baik Kak Imam silahkan terima kasih Kak Yanto siap siap silahkan Pak Rul sebagai MC untuk closing acara ini dan ada atau ada ada randu lainnya silahkan Pak Rul saya sering terimakan kepada Pak Rul ya sekarang silahkan baik Pak Imam terima kasih oke hello first of all let me introduce myself my name is Pak Rul from APG Pajajaran University student chapter I want to apologize because Fianti is having internet problems so I will replace Fianti SMC in today's activity thank you Mr. Kuntadi and Mr. Yayat for an amazing lecture the time for Q&A session is up but don't worry if there is remaining question we will discuss it and send the answer via email okay now we are at the end of today's program on behalf of the organizing committee we want to apologize for any mistakes during today's event and I want to remind you that the certificate will be sent via email before we end this online sharing session let's pray first pray with your own pray with your own belief pray begin finish thank you for your attention assalamualaikum warahmatullahi and we'll be right back forward Terima kasih telah menonton